Jadi beberapa waktu yang lalu tuh CR ke Korea teman-teman Nah dalam video kali ini CR akan berbagi pengalaman menarik yang CR lakukan di Korea Siapa tau kan teman-teman nanti juga kesana jadi sudah tau lah apa yang harus teman-teman lakukan Cuman sebelum CR lanjutin minta subscribe-nya dong Oke cakep makasih ya brand Pertama setelah kamu landing di Inchon Airport nanti kamu akan disambut sama Blackpink loh Cuman dalam bentuk poster Tentunya yang wajib kamu kunjungi pertama kali adalah Gyeongbokbung Palace Nah ini adalah salah satu ikon wajib yang harus kamu kunjungi di Korea teman-teman Sekedar informasi kalau istana ini dibangun di tanah seluas 410.000 meter persegi Dan sudah dibangun pada tahun 1394 Teman-teman tau gak kalau istana ini mempunyai 5.792 kamar loh Wah banyak banget ya Di sekitar istana ini banyak tempat penyewaan handbook loh teman-teman Harganya relatif terjangkau kan teman-teman Hanya 10.000 won Kalau dikurskan dalam bentuk rupiah itu 120.000 rupiah Nah jadi kan teman-teman bisa foto-foto narsis-narsis cantik disini kan Rata-rata yang nyewa itu kaum hawa Kalau kaum adam sih ada Cuman sedikit sih teman-teman Kebetulan waktu saya kesana Itu ada rombongan turis Saya juga gak tau dari mana Banyak banget yang nyewa handbook ini Ini teman-teman bisa lihat ya di video kan Kayak semacam parah deh kan Ada cowok ada cewek Tapi didominasi sama cewek sih Halo bye-bye Istana ini juga satu komplek dengan Museum Nasional Korea loh teman-teman Itu yang bangunan menjulang tinggi Tom, Tom, Tom Kamu kenal sama belakangmu gak Tom? Ya Kenal sama belakangmu gak? Kan operasi kelas Belakangmu Iya Namanya Tom Dia pemandu saya selama di Korea teman-teman Si Tom ini sudah mahir berbahasa Indonesia Karena pernah selama 6 bulan tuh sekolah di Bali teman-teman Dia cerita kalau orang Indonesia tuh baik-baik dan ramah-ramah teman-teman Saya tanya sama dia Contohnya apa Tom kalau orang Indonesia tuh baik? Jadi waktu dia mau makan Dia diberikan minuman yang sangat enak Air sama jeruk Dalam hati dia bicara Wah Kebetulan saya haus Orang Indonesia baik-baik ya Baru datang udah dikasih minuman Tanpa pikir panjang Dia minum Tentunya teman-teman tau kan Itu air apa? Ya Benar sekali Itu air kobokan Teman-teman Dia tau itu air kobokan Ketika si pelayan restoran bilang This water is used to wash your hand Kasian deh lo Tom Ya Tom Ayo Tom Kenalan Tom Dia orang China Oh Saya juga mau ajak omong gitu Tom ini orangnya pemalu teman-teman Ya itulah sedikit cerita tentang Tom ya Lanjut ya Hampir ketinggalan Istana ini buka setiap hari Dari jam 9 sampai jam sore Kecuali hari Selasa teman-teman Yang kedua Teman-teman wajib coba ini juga Jadi Kita menyusuri sungaihan Dengan kapal ferry Nah Ini suasana di deck utama kapal ferry tersebut Kalau kamu memilih duduk disini Nanti di depan sana Ada live music Kalau aku sih Daripada menonton live music Mendingan aku ke deck atas Terus Lihat pemandangan yang ciamik banget loh Ben Disini Kamu bisa menikmati kerennya gedung-gedung pencakarakir kota Sul Teman-teman Sembari Menikmati angin sepoi-sepoi Sungaihan Asiknya lagi Kalau kamu di atas Kamu bisa melihat Banyak banget burung terbang Di atas kapal ini teman-teman Serunya lagi Kamu sama teman-teman kamu Bisa memberi makan burung ini teman-teman Kamu gak perlu repot-repot bawa ikan kok teman-teman Karena di kapal ini juga jualan ikan teman-teman Ikan kering yang dijual di kapal ini Seharga 2000 won Atau setara 24.000 rupiah Ukurannya Satu kap reguler teman-teman Oke itu tadi keseruan Naik kapal feri menyusuri sungaihan Next ya teman-teman Nah kali ini CR dapat kesempatan buat makan di Poleun Soban Jadi Poleun Soban ini Salah satu restoran Oli Can Eat yang cukup terkenal di Soekora Selatan Teman-teman Disini Banyak banget menu makanan Yang dapat teman-teman nikmatin Ada makanan dari Italia Ada makanan dari Cina Ada makanan dari Jepang Ada makanan dari Macem-macem lah teman-teman Dan suasananya asik banget disini teman-teman Dan rasanya Hmm Yummy banget Nah Kalau ini wajib teman-teman datengin Dan gak boleh teman-teman lewatkan Kalau teman-teman ke Korea Selatan Ini namanya Myongdong Night Market Jadi Kalau teman-teman kesini Teman-teman bisa cari apa aja loh Mulai dari kuliner Elektronik Kosmetik Pakaian Salon Tempat pijit Pokoknya banyak lah teman-teman Selamat menikmati Salon horrific angle Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!